Al-Fatihah Al-Fatihah Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Sehingga nanti di hari kiamat kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau Melajukkan kajian kita, sebelumnya kita sudah membahas tentang wajib-wajib haji, wajib-wajib umrah, kemudian kewajiban yang harus dipenuhi ketika tawaf Dan kita ingatkan sekali lagi bahwa dalam ibadah haji itu antara rukun dan wajib dibedakan Antara rukun dan wajib itu dibedakan Kalau dalam mazhab Hanafi, dalam sholat itu dibedakan juga ya, ada fardu sholat, ada wajib sholat Contohnya membaca al-fatihah Itu dulu di Mesir Membaca al-fatihah dalam sholat itu dalam mazhab Hanafi bukan rukun sholat, tapi wajib sholat Nah seperti itu Orang yang sholat tidak membaca al-fatihah Nah tapi ya dulu dosen saya yang sampaikan Tapi mentang-mentang ini bukan rukun sholat, jangan kalian serampangan bilang bahwasannya sholat itu boleh tak baca al-fatihah Dengan dasar mazhab Hanafi Karena kalau sholat tak baca al-fatihah dalam mazhab Hanafi, sholatnya sah Tapi orangnya berdosa seperti itu Karena dia wajib Karena dia wajib juga Nah kalau dalam mazhab syafi'i Pembedaan antara wajib dan fardu atau rukun itu ya disinilah dia Dalam haji dan juga umrah Terakhir kita sudah bahas tentang wajib-wajib yang harus dipenuhi ketika tawaf ya Dasarnya sebenarnya kewajiban tawaf ini Bahwa Nabi SAW sampaikan At-tawaf uqas sholat At-tawaf uqas sholat At-tawaf uqas sholat At-tawaf uqas sholati illa annallaha abaha fihil kalab Tawaf itu seperti sholat kecuali Allah bolehkan dalam tawaf itu berbicara Nanti kita akan bahas makruh-makruh dalam ibadah haji Sebisa mungkin kita tinggalkan Dasarnya juga itu tadi Sebisa mungkin kita buat tawaf itu Mirip dengan sholat Walaupun Allah bolehkan kalab disini Sekarang kita masuk pembahasan baru Iaitu wajibatul sa'yi Qalal musaniku rahimahullahu ta'ala Wa nafa'na bi'lumihi wa bi'lumia mashayikhina fi'darini Amin Wajibatul sa'yi arba'atul Ayyabda'a fi kulli witrin bil safa Wa ayyabda'a fi kulli syaf'in bil marwah Bil marwati Kewajiban-kewajiban sa'yi itu ada empat Yang pertama Yang pertama dan yang kedua sekali Bahwa memulai dia pada setiap hitungan witir Maksudnya sa'yi yang pertama dia mulai dari safa Sa'yi yang pertama, sa'yi yang ketiga, sa'yi yang kelima, sa'yi yang ketujuh Dia mulai dengan safa Dan memulai dia pada setiap yang genap Dengan marwah Sa'yi yang kedua, sa'yi yang keempat, sa'yi yang keenam Maka dia mulai dari safa Berakhir kemudian nanti di marwah Mulai dari safa Kemudian mulainya terakhir juga Yang ketujuh di safa juga Tapi nanti dia ke marwah terakhir Karena hitungannya Kanjil Terus Dan bahwa adalah Dia sa'yi itu tujuh Tujuh itu maksudnya bagaimana Bukan tujuh kali bolak-balik ya Safa ke marwah satu Marwah ke safa satu Safa ke marwah satu Dihitung lagi Satu, 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 satu Itu maksudnya Ada juga yang menyampaikan bahwasannya Satu itu baru dihitung satu Kalau bolak-balik Ya Oleh jadi dia punya pandangan demikian Kalau dalam mazhab syafi'i Sekali dari safa ke marwah Kemudian dari marwah ke safa itu Sudah kali kedua Kemudian safa ke marwah lagi Sudah kali ketiga Dan begitu seterusnya Terus Dan bahwa adalah Sa'yi itu setelah tawaf rukun Adalah Sa'yi itu setelah tawaf rukun Atau kudum Atau setelah tawaf kudum Ini yang kita sampaikan juga Tempoh hari Bahwa sa'yi tidak bisa berdiri sendiri Dia dilakukan setelah tawaf Ya Sa'yi tidak bisa berdiri sendiri Dia dilakukan Setelah tawaf Kalau setelah tawaf kudum Berarti orang ini datangnya Memang sudah dekat-dekat Pelaksanaan Arafah ya Kalau orang yang agak lama Datangnya ke mahkah Kalau langsung dia niatkan Untuk Sa'yi haji Berarti kan dia harus pakai-pakaian ikhram Untuk menjelang armuzna Ya Repot Sebenarnya kan jamaah haji kita itu Kenapa banyak tawafnya Apa hajinya itu Haji tamatuk Karena memang datang ke mahkahnya itu Agak lama Mungkin 10 hari gitu kan 10 hari sebelum pelaksanaan Hari Arafah Tidak mungkin mereka menahan diri Dengan memakai pakaian ikhram saja Selama 10 hari itu Mandinya barangkali tidak pakai sabun Itu juga menjadi khilaf juga ya Sabun mandi pakai sabun Walaupun sabunnya tidak pakai aroma Bagaimana Karena sabun ini Salah satu zat aktifnya Minyak 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 dengan soda api Lemak Dengan soda api Waktu itu dengan Habib Ahmad Dikatakan lemak Tidak boleh Saya bilang Sheikh Salah satu bahan aktif Pembuat sabun itu Lemak Bukannya sabun itu Penghilang lemak Bila jawabnya seperti itu Bukannya sabun itu Penghilang lemak Iya sabun itu memang penghilang lemak Tapi juga Bahan pembuatan sabun Terutama sabun-sabun Mandi kita itu kan dari minyak juga ya Terus Wajibul wukufi bi'arafah Wajiban wukuf di'arafah Wajiban wukuf di'arafah Ada satu Wahidun Wahua Dan dia Wujudul muhrimi biha Ini muhrim bukan mahram Jika perbaiki juga Termasalah mahram Yang muhrim itu orang yang berihram Adanya orang yang berihram Dengannya arafah Lahzatan Sebentar Sebentar Ba'da zawali Yaumi arafatan Setelah tergelincir matahari Maksudnya setelah zuhur Hari arafah Hari arafah Ila tulu'i fajri Yaumin nahri Sampai terbit fajar Hari raya Itu hari raya Berarti batasnya ya Sekitar Lebih dari 24 jam Eh Nggak Nggak sampai 24 jam ya Jadi matahari tergelincir Sampai terbit fajar Itu waktunya 16 jam 17 jam Ya Itu waktu pelaksanaan Wukuf di Arafah Walau sebentar Ya Walau sebentar Walau dia di atas kendaraan juga Karena kewajibannya wukuf Ada juga guru saya bilang Dia mesti Apa istilahnya Mesti Mengacahkan kakinya ke situ Kalau dia di atas mobil Ada yang menyatakan demikian Tapi enggak ya Pokoknya dia ada di situ Kan wujudul muhrimi Ada dia di padang Arafah Nah ini masalah perluasan padang Arafah Kemudian juga masalah perluasan sa'i Kita ambil saja sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para salaf dahulu ya Sebelum terjadinya perluasan Arafah dan sebelum terjadinya perluasan tempat sa'i Ya karena kita berhati-hati ya Nah kita berhati-hati maka kita tetap hukuf di Arafah lama Kalau misalkan para sahabat berada di tempat Arafah baru yang disediakan oleh pemerintah di situ Andai kita berada di tempat Arafah yang baru Maka jalan saja sedikit Jalan saja sedikit Jalan saja sebentar ke tempat Arafah yang lama Baru kemudian kembali kita ke tenda Jadi jalan ke tempat Arafah yang lama itu ngapain ya Sekedar menunaikan rukun Rukun hukuf di Arafah Seperti itu ya Kalau ada perluasan Makanya kita harus tahu juga batasan Arafah yang lama itu seperti apa Nah lihat saja di Google ya Arafah asli itu batasnya sampai mana Nah sekarang Arafah itu sudah luas Lanjut Sunnah haji dan umrah itu banyak Di antaranya adalah talbiya Talbiya Nah ini adalah zikir ya Dan ini dibaca secara jahar Dan dibaca secara bersama-sama Nah jangan pakai dalil Allah itu maha mendengar Kenapa kita berzikir keras-keras di kampung Kalau Allah maha mendengar Tak perlu ini jama' haji baca talbiya keras-keras ya Ini orang kadang-kadang pakai dalil yang bukan dalil Itu banyak sekali hobi orang-orang awam Bahkan ustaz-ustaz juga ikut-ikutan Menjadikan sesuatu yang bukan dalil sebagai dalil Itu tidak bisa dijadikan larangan zikir jahar ya Allah maha mendengar Itu tidak boleh kita berzikir jahar Ya sama Allah maha tahu Tidak boleh kita melapaskan doa Berarti doa saja dalam hati Allah maha tahu Kan itu jadinya Awam suka menjadikan sesuatu yang bukan dalil Sebagai dalil Tahun kemarin Itu tidak tahu saya daerah lain bagaimana ya Kalau di Sumatera Barat Hari Raya itu benar-benar Anu ya Benar-benar Memanas Masalah perbedaan Hari Raya Kenapa? Karena ternyata kebanyakan orang yang berbeda Hari Raya itu Bukan karena dasar ilmu Tapi karena dasar benci pemerintah saja Ya bukan karena Rukyatul Hilal Bukan karena Hisab Bukan karena Wujudul Hilal Bukan karena Imkanur Rukyatul Hilal Sampai-sampai perdebatan itu Membawa sesuatu yang bukan dalil Sekarang contoh Sekarang kita di Indonesia baru tanggal 1 Zulhijjah Di Makkah sudah tanggal 2 Zulhijjah hari ini Ya Makkah sekarang sudah tanggal 2 Zulhijjah Nah orang-orang yang tahun kemarin Memakai sesuatu yang bukan dalil Apa katanya Kita ini masa rayanya beda dengan Makkah Orang Makkah sudah ukuf di Arafah Masa kita belum puasa Arafah Nah lalu bagaimana dengan kita sekarang di Indonesia Berarti nanti kita di Indonesia ini Puasa Arafahnya hari Ahad Sedangkan orang-orang di Makkah itu Sudah wukuf di Arafahnya hari Sabtu Nah bagaimana Makanya jangan bawa sesuatu yang bukan dalil Kalau mau berbeda hari raya Silahkan pahami dulu apa itu Judul Hilal Apa itu Imkanur Rukyah Bukan dalil seperti tadi Orang di Makkah seperti ini Orang di Makkah seperti itu Itu bukan dalil ya Dalil kita itu adalah Ya bulan Perputaran bulan Itulah awam Anak-anak ustaz-ustaz juga terbawa Kalau di Indonesia Kalau di Sumatera Barat Kemarin tiang bikin ribut Memang ustaz-ustaznya Ada salah satu ustaz yang Yang orang besar juga di Sumatera Barat Tidak menjelaskan Makam dua posisi ini Tapi justru menggiring Menggiring Rusak jadinya keberagaman Di tengah-tengah masyarakat Bahkan hari raya ketika itu Ada yang kurbannya jadinya tidak sah Kenapa? Karena berkeras Ya kita kan selalu fatwakan Kalaupun mau hari raya Sesuai dengan Muhammadiyah Nyembelihnya sesuaikan dengan pemerintah Kenapa? Karena al-khuruj anil khilaf mustahab Gitu ya Dalam penyemilihan kita pilih hari Dimana Baik yang ikut hari raya versi Muhammadiyah Ataupun versi pemerintah Bisa sama-sama Melaksanakan ibadah kurban Ya jatuhnya di hari tasrik yang pertama Atau hari tasrik yang kedua Ya tapi itulah Kalau sudah tak sub Tak sub itu susah ya Bu ya Ya Di daerah lain Apa ada seperti itu Bu ya? Di negara-negara lain Tidak ada Tidak ada Semua ikut pemerintah Kalau negara daerah-daerah lain ya Kita sudah bilang Indonesia ini negara paling demokratis Mikrofon masjid tidak diatur Di Malaysia tidak ada seperti itu Di Singapura apalagi Tidak ada seperti itu Di Brunei tidak ada juga seperti itu Bukan berarti kita tidak suka syiar Saya sekolahnya posisinya berada di dekat masjid Hari baru jam setengah dua belas Zuhur masuk satu jam lagi Masjid sudah ribut dengan muratal Bukan saya tidak suka muratal Tapi saya mengajar Masa suara saya harus berlawanan dengan toa Pasti kalah lah suara saya Walaupun saya juga Roker juga dulu Ya walaupun tidak saya Riat bajeri gitu Ya itulah Itu kalau di luar negeri ya Kalau di luar negeri Di Perth baru besok setul ziljah Di Australia besok setul ziljahnya Berarti sekarang masih 30 Ya berseranya sekarang masih 30 Nah itulah contoh Enak Memang standar itu Ya kita singgung sedikit ya Masalah hisap Masalah rukyah ini Hisap rukyah Ini ya Hisap itu kan zonni Tidak ada hisap yang kotni Yang kotni itu adalah penalaran kita Dengan hawas ya Dengan mata kita Kita lihat memang nampak hilal Maka itu adalah yakin Besoknya bulan baru Maghrib kita lihat bulan Nampak hilal Maka besok pasti bulan baru Kalau memang nampak hilal Sedangkan hisap itu kan Menyebabkan adanya ilmu yang zonni saja Nah contohnya sekarang Kita menentukan terbit fajar Kalau terbit fajar Kita hitung misalkan Berdasarkan penalaran saya Hari ini terbit fajar itu adalah Jam 5 Kurang 10 Kemudian Atau jam 4 Lewat 50 Kemudian saya bangun pagi Saya tengok langit timur Ternyata Belum hari Jam 5 Kurang 10 Misalkan baru jam 4 Seperti 4 Jam 4 Seperti 4 4 45 menit Sudah terbit fajar Sudah terbit fajar Apakah ketika itu Saya akan menyalahkan Fajarnya Atau saya akan menyalahkan Hitungan saya Harusnya saya menyalahkan Hitungan saya dong Atau sebaliknya Berdasarkan hitungan saya Fajar terbit itu Jam 5 Kurang 10 Ternyata ketika Saya lakukan observasi langsung Ke langit sebelah timur Jam 5 Kurang 10 Fajar belum terbit Fajar itu baru terbit Jam 5 Apakah kemudian Saya akan salahkan Hitungan saya Atau saya akan Salahkan fajar Nah ini masalah ya Saya tentu akan Salahkan hitungan saya Boleh jadi ada Kesalahan rumus saya Boleh jadi ada Kesalahan dasar Penghitungan saya Masalah hilal Sebenarnya juga Seperti itu Masalah hilal Kita tengok langit Ya enggak Kita hitung Misalkan Berdasarkan penalaran saya Berdasarkan hitungan saya Hilal itu akan terbit Hari Sabtu Misalkan Maka hari Sabtu Kita akan lakukan Observasi Kalau ternyata Hilalnya tidak tampak Berarti hitungan kita Harus diperbarui Diperbaiki Jangan hilalnya disalahkan Eh hilal Ke ente belum keluar Berdasarkan hitungan aneh Ente mestinya sudah keluar Ente mengkhianati hitungan aneh Enggak bisa Seperti itu Nah makanya Kenapa saya selalu Walaupun saya Muhammadiyah juga Kalau ditanya orang Ikut Hari Raya Mana Ustaz Saya akan dikatakan Ikut pemerintah Kenapa Karena pemerintah itu Menggunakan dua metode Ada ahli hisapnya Kemudian hisap itu Dibuktikan dengan Observasi langsung Dan selalu ada Seperti itu ya Dua-duanya dipakai Hisapnya dipakai Ru'yahnya juga dipakai Kalau ada orang Yang melakukan hisap Berdasarkan hisapnya Hilal itu ada Tapi dia tidak Mampu membuktikan Bahkan sudah pakai Teropong canggih Sekalipun Berarti kan hisapnya Mestinya diperbaiki Itu kalau pandangan saya Orang sudah melakukan hisap Berdasarkan hitungannya Mestinya hilal Sudah tampak hari satu Ternyata tidak tampak Hilal di hari satu Harusnya dia Evaluasi dong Cara menghitung hilalnya Jangan-jangan salah Nah itu kalau pandangan saya Walaupun ini kan Hilalnya ada Tapi tidak terlihat Iya Tapi yang penting kan Tidak terlihat kan Ya gitu contohnya Enggak Agak rumit Buya izin bertanya Buya Tentang Melihat hilal ini Apakah melihat hilal ini Bisa dengan mata telanjang Kenapa sekarang Melihat hilal itu kan Sudah pakai Alat-alat Teropong canggih Gitu Namun rasul itu Apakah rasul Khusus di satu tempat Melihat hilalnya Atau bagaimana Enggak 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 satu tempat Enggak juga Dan rasulullah pun Enggak sengaja Tidak menyengajakan diri Melihat hilal juga Enggak Karena melihat hilal itu Sudah menjadi adat Orang Arab ketika itu Mereka sangat bergantung Dengan hilal gitu kan Mereka sangat-sangat bergantung Dengan hilal Sehingga mesti Pasti ada orang yang melihat Seperti itu Kalau kita kan Tidak terlalu melihat hilal Kecuali Mungkin orang-orang di tepi laut Memperhatikan apakah Pasang naik Ataupun pasang surut Itu benar Berpengaruh dengan bulan Itu pun bulan purnama Bukan bulan nano Bukan bulan mati Bukan awal bulan Tapi orang-orang Arab Mungkin orang Jawa dulu Orang Jawa juga Penanggalannya kan Berdasarkan penanggalan bulan Penanggalannya penanggalan bulan Kalau kita orang Sumatera Enggak tahu Itu kalau orang dulu Tapi sama saja Kita anggap teropong itu Sama dengan kacamata Kita anggap teropong itu Sama saja dengan kacamata Sama saja dengan mikrofon Bukan berarti harus Dengan mata telanjang juga Itu cuma alat Bantu lihat Lanjut Pokoknya itu lah ya Kapan berhari raya Kalau ada yang mau nanya Kapan berhari raya Saya akan sampaikan Ikut pemerintah Ustaz saya benci dengan Menteri Agama Itu tidak jadi alasan Kalau Anda benci dengan Menteri Agama Itu tidak bisa jadi alasan Jangan kebencian kita Pada suatu kaum Membuat kita tidak adil Memangnya semua orang Yang hari rayanya Ikut pemerintah Itu suka dengan pemerintah Ya enggak juga kan Kita ikut secara ilmiah saja Saya ikut kenapa Karena pemerintah itu Mengakomodir dua metode Hisap dilakukan Ru'yah observasi Juga dilakukan Dua-duanya dilakukan Dan dua-duanya dibuktikan Itu contoh saja Kalau saya mau Arirayahnya berbeda Dengan pemerintah Tak fadol Nah jadi soal Yang penting Tahu landasan ilmiahnya Wujudul hilal Pahami itu apa Wujudul hilal Kalau enggak paham Wujudul hilal Cuma ikut-ikut saja Berarti kan berarti Saat itu kita mengambil Keputusan berdasarkan Subjektifitas saja Ya enggak Karena benci Karena suka Ini itu segala macam Ya saya gara-gara ini Kena pecat juga sebenarnya Ceramah di salah satu Masjid Muhammadiyah Eh tapi enggak masalah Enggak Yang penting kan kita Dahulukan ilmu Lanjut Sunnah-sunnah haji dan umrah Talbiah Sudah kita sampaikan Jahar bersama-sama Ini juga dibahas ya Dalam pembahasan musik Ketika itu Ketika kita baca Hasyaqalbi Umarah Kan kita ada Anu Kita ada Apa saat itu Muzakarah di Sumatera Barat Di Canduang Matasah Talbiah Islamiyah Di sini Kita adakan Muzakarah Kan perempuan itu Haram ya Enggak boleh membaca Al-Quran dengan suara keras Di hadapan Az-Nabi Perempuan juga tidak boleh Azan Nah Kalau Talbiah bagaimana Perempuan ini Boleh menjaharkan suaranya Enggak Talbiah Nah di situ dijelaskan Bahwasannya Talbiah Boleh perempuan menjaharkan suara Kenapa Karena Li'adami sunniyatil isra Ya Tidak ada perintah Untuk isra Kalau baca Quran Kan kita disunahkan Untuk mendengar ya Diperintahkan untuk mendengar Kalau orang Azar Kita juga disuruh Untuk mendengarkan Azar Tapi Kalau Talbiah Kita tidak disuruh Untuk mendengar Maka tidak jadi persoalan ya Tidak jadi persoalan Kalau misalkan Ada yang Membaca Talbiah Dengan suara Dengan jahat Itu bagi perempuan Lanjut Watawaful Qudumi Dan Tawaf Qudum Ini juga Tawaf Sunat Ini juga adalah Tawaf Sunat Tawaf Qudum Ini Kalau orang yang Haji-Nya Haji Tamat Silahkan Bisa mereka Anur dulu Apa ya Silahnya datang Kemudian sambil Tawaf Qudum Karena ini sunah Sekalian Tawaf Rahatul Masjid Tawaf Umrah Amal-amal sunah Itu bisa digabungkan Niatnya Banyak amal-amal sunah Bisa digabungkan Niatnya Kemudian Rak'at al-Ihram Dua rak'at Ihrab Setelah Rak'at al-Ihram ini Ketika kita berniat Ihrab Sebenarnya disunahkan Juga mandi Makanya disini Disebutkan bahwasannya Sunah-sunah Haji dan Umrah Itu banyak Yang kita sebutkan disini Sunah-sunah Utamanya saja Lanjut Makruhatul Hajji wal Umrah Makruh-makruh Haji dan Umrah Makruhatul Hajji wal Umrati Kathiratun Minha Al-Jidalu Eh ya ya Ini baru makruh ya Jadi kalau ada Ustaz Wahabi Itu diminta untuk Dialog Enak Alasannya Tak mau datang itu Saya lagi Umrah Itu jelas Enak Karena anda haram juga Makruh juga sebenarnya Enak Makruh-makruh Haji dan Umrah Itu banyak Di antaranya adalah Jidal Walaupun benar ya Walaupun benar Jidal Ya jangan Karena Jidal itu Walaupun benar hati keras Jidal itu Walaupun benar hati Tetap akan keras Makanya ini agak berat Ini kerja-kerja orang Yang melakukan hujung Makanya Imam Ghazali itu Di akhir hayatnya itu Bukan meninggalkan Akidah al-sunah al-jamaah Ya Sebagaimana klaim orang-orang Wahabi Bukan Tapi meninggalkan Manhat Jidal ini Karena beliau memang Sebelumnya Pakar Jidal itu Hujatul Islam Banyak buku-buku Yang beliau buat Untuk membantah orang lain Yang paling masyur Tentu saja Tahafud Ya enak Tapi Walaupun beliau menulis Sesuatu yang benar Kan tetap saja Kita sampaikan Perdebatan itu Membuat hati keras Perbuatan itu Membuat hati keras Walaupun benar Perdebatan dalam bentuk Apapun ya Apakah debatnya Via Zoom Ada moderatornya Ataupun berdebat Di kolom komentar Ini kacau Kawan-kawan Resat Safri ini Debat via Zoom Tak mau Tapi kalau debat Di kolom komentar Oke Enak Pas diajak Debat via Zoom Jawabannya apa Kita tidak boleh berdebat Terus ngapain Nanti dari tadi Di kolom komentar Kalau tidak berdebat Itulah susah enak Lanjut Lanjut Ini halal semua Makruh-makruh Ketika haji dan umrah Ini halal semua Sebenarnya Tapi ketika haji dan umrah Jadinya makruh Terus apa lagi Dan memandang Dengan syahwat Bagi barang yang halal Bagi dia Orang berihram itu Melihatnya Memandang sesuatu yang halal Dengan syahwat Itu hukumnya makruh Saat haji dan umrah Tapi kalau memandang Sesuatu yang haram Ya tetap haram Walaupun itu muka perempuan Kita sampaikan Perempuan itu tidak boleh Perempuan itu tidak boleh Menutup wajahnya ketika Haram Dan wajah perempuan Memang aslinya bukan Aurat yang wajib ditutup Tapi wajah perempuan Tetap aurat yang haram Dilihat Dengan syahwat Tanpa hajat Ya Pergi kita haji Pergi kita umrah Nampak jamaah haji Dari Asia Tengah Ini kan yang sering-sering Disebut orang Dari Asia Tengah Orangnya tinggi-tinggi Putih-putih Kulitnya bersih Eh Ilang Jadinya keagungan Kaabah Gara-gara Memandang yang lain-lain Hilang jadinya keagungan Kaabah Kita harusnya takjubnya Lihat Kaabah Bukan lihat istri orang Ini kacau Bukan hati-hati Hati-hati Ini yang laki-laki Terutama Lanjut Wa haqq Berdam kita Maka memang Sebelum melaksanakan Ibadah haji Itu disunahkan Kita membotakkan rambut Aja dulu Kenapa? Karena kalau rambut Botak Tidak akan rontok Kalau rambutnya Botak dari awal Tidak akan rontok Terus Dan menyisir rambut Menyisir kepala Dan jenggot Menyisirnya juga Kenapa? Karena ditakutkan Nanti rontok Kan kita Tidak boleh Motong rambut Sebelum tahalul Terus Dan makan dan minum Saat tawaf Makan dan minum Saat tawaf Ini juga berdasarkan Yang kita sebutkan tadi Kita buat tawaf itu Semirip mungkin dengan sholat Dalam sholat Kita tidak boleh Makan dan minum Dalam tawaf Kita boleh makan dan minum Tapi Sebaiknya ditinggalkan Makan dan minum Tadi Ustaz Saya tawafnya Paling atas Terus bagaimana Kalau paling atas? Panas Terus kalau panas Bagaimana? Kalau sudah paling atas Panas Itu juga Diameter Masjidil Haram Yang harus kita lalui Itu kan juga Ikutan besar Yang ingin cepat Tawaf itu Lantai satu Paling dekat dengan Kaabah Paling cepat Mereka selesai tawaf Karena pendek rutinnya Semakin jauh dari Kaabah Semakin besar Ya semakin jauh dari Kaabah Semakin besar Kalau haus di tengah tawaf Bagaimana? Bolehkah minum? Ya terfadal Silahkan minum Boleh minum Ya tapi sebaiknya bagaimana? Sebaiknya ditinggalkan Karena ini termasuk Makruhat Al-Hajwal Umrah Selanjutnya Muharramatul Ihrami Hal-hal yang diharamkan Saat Ihram Muharramatul Ihrami Kathiratun Hal-hal yang diharamkan Saat Ihram Yang diharamkan Dengan Ihram itu Kathiratun Banyak Minha Di antaranya Nah ini Perhatikan Lubusul Muhyid Ini redaksinya Sudah lebih baik Bukan makhid Tapi Muhyid Kalau selama ini kan Kita belajar fikir Tidak boleh memakai Pakaian berjahit Sebenarnya Kata Syekh Mustafa Tahkik Mutakhirin Bukan makhid Tapi Muhyid Tidak boleh memakai Pakain yang Membungkus badan Walaupun Dia berjahit Walaupun Dia tidak berjahit Ya itulah Yang membuat Orang zaman sekarang Pusing enak Dalam bayangan mereka Yang tidak boleh adalah Memakai pakaian berjahit Sehingga mereka buat Sekarang sempak Atau celana dalam Yang tidak berjahit Ditanya orang Ustadz Bolehkah ketika Haji bagi laki-laki Memakai celana dalam Yang tidak berjahit Kan ada orang sekarang Yang bikin baju Dari latex ya Baju latex Tanpa jahitan sedikit pun Yang seperti itu Itu tetap Tidak boleh Ya Tetap Tidak boleh Kenapa? Karena itu Membungkus badan Karena itu Membungkus badan Ya Tapi kalau Pakainnya tidak Membungkus badan Berjahit Boleh Apa contohnya Jahitan obras Di ujung kain baju Jahitan obras Di ujung kain baju Yang tujuan Jahitan obras itu Agar serat-serat Kainnya tidak terbongkar Itu boleh Atau ternyata Kain ihramnya Ada bolong Di bagian pantat Kemudian dia tambal Dengan menambal itu Dia jahit pula Itu boleh Kenapa? Karena jahitan itu Tidak bertujuan Untuk membungkus badan Maka Perhatikan Jahitan itu Diperbolehkan Kalau tidak bertujuan Untuk membungkus badan Tapi Kalau Badan itu Pekain itu Membungkus badan Walaupun tanpa jahitan Maka itu tidak boleh Berarti Standar kita bukan jahitnya Tapi apa Membungkus badannya Sampai ada orang sibuk Tidak sabu Harus sabu Yang tidak berjahit Atau sandal tawaf Itu tidak boleh Sandal tawaf Yang berjahit Terus bagaimana dengan tas? Kalau orang Misalkan tidak mau Pekain yang berjahit Jemaah haji itu bawa tas Tas itu berjahit Sesuatu yang menempel Di badan kita Dan kita bawa naik Turun Itu kan pakaian namanya Tas itu juga masuk pakaian Berjahit Gimana itu? Ya makanya Jangan lebay nanti Jangan lebay nanti Ikat pinggang Kadang-kadang Berjahit Ikat pinggang Ujungnya bagaimana Itu tidak masalah Jahitan yang tidak boleh Adalah jahitan yang Bertujuan untuk Membungkus badan Karena yang diharamkan Ini adalah Al-muhiyyut Muhyut Dan yang membungkus badan Kan ada sekarang Singlet yang tidak ada jahitannya Jalan dalam yang tidak ada jahitannya Itu tetap tidak boleh Alar rajuli Atas laki-laki tidak boleh Kalau perempuan boleh lah Kalau perempuan Mesti mereka membungkus badan Mesti mereka membungkus badan Kalau laki-laki tidak boleh Lanjut Dan menutup sebagian kepala Atas laki-laki juga Kalau pakai payung boleh Yang tidak menempel di kepala Boleh Pakai payung boleh Yang lucu itu saya tanya Kalau Tutup kepala petani Korea Tidak Tahu Sebagian masyarakat Dia seperti payung Tapi menempel di kepala Tapi dia nak menempel di kepala Jadi Ganggangnya ditempelkan di kepala Seperti ini Tapi dia lebih tinggi dari kepala Seperti togawi sudah Tapi dia nak nempel di kepala Itu boleh nak kira-kira Itu yang tawakuf Ketika itu Saya jawabnya Dia nak nempel di kepala Tapi ganggangnya Nempel juga di kepala Pokoknya nutup kepala Tidak boleh Menutup kepala Tidak boleh Ini karena Dalam haji Kita meninggalkan tarafu Kita di Indonesia ini kan Status sosial kita Ditentukan oleh tutup kepala Tutup kepala tentara Beda dengan tutup kepala polisi Beda lagi dengan tutup kepala raja Beda lagi dengan tutup kepala Orang yang sudah naik haji Beda lagi tutup kepala Orang pergerakan Peci hitam agak Miringkan sedikit Itu kan Orang-orang pergerakan seperti itu Nanti sampai di Makkah Bagaimana? Tinggalkan semua identitas itu Kita sama saja Sama-sama pakai pakaian Iram Lanjut Wasatrul wadhi Ini yang bagi perempuan Walkaffaini al mar'ati Menutup wajah Dan dua tangan Atas perempuan Jadi tangannya Batasnya dari kuah ini Tangan Dan juga wajah Dibuka Pada perempuan Tidak boleh ditutup Maka tidak boleh perempuan Memakai Cadar Tidak boleh juga Memakai Khafazah Khafazah itu Glove Tidak boleh pakai Sarung tangan Kalau sarung Sarung punggung tangan Bagaimana? Kalau sarung punggung tangan Okeylah Ya punggung tangan Misalnya Kalau kepala bagi laki-laki Tadi walaupun Sebagian kepala Tidak boleh Tapi kalau tangan Kalau tangan bagi perempuan itu Tidak boleh menutup Seluruh tangan Wajah perempuan bagaimana? Tidak boleh menutup Sebagian besar wajah Kalau sebagian wajah Sebatas dia mau menutup Orang contohnya Sebagian dagu dia tutup Dia pakai ciput ninja Ketika saya haji Dulu jamaah dari Aceh Saya ingat sekali Pakai ciput ninja Sehingga bagian bawah dagunya Tertutup sempurna Karena dagunya pun Ditutup sebagian Itu salut saya Tambah lagi jamaah haji Dari Aceh itu Dapat berapa ribu rial Dari Dari Hotel wakaf mereka Baitul Ashi Rumah Aceh yang ada di Makkah Luar biasa Kalau dulu Dibilang Aceh itu Seram di Mekah Sekarang ada Seram di Aceh di Mekah Lanjut Dan menghilangkan rambut Bagaimanapun caranya Apakah dengan menggunting Apakah satu eleh rambut Itu atau bulu Di badannya itu dipotong Tiga kali Pokoknya Tak boleh dihilangkan Itu rambut Kalau rontok sendiri Nak masalah Kalau rontok sendiri Nak masalah Dia tidur Lepas bangun tidur Ternyata dia menemukan Banyak rambut rontok Di atas bantal Itu nak masalah Tapi kalau Dia garuk rambut Atau dia Ngupil Kemudian rontok Buru hidungnya Itu hati-hati Wazufur Dan juga kuku Kuku juga nak boleh Kecuali kalau darurat Kalau kukunya itu Harus memang digunting Harus dicopot Kukunya itu Harus dipotong Kalau darurat Darurat Wallahualam Bagaimana bentuk daruratnya Baru tidak wajib Atau vidyah Lanjut Waduhnu sya'rir waksi Wallih yati Dan meminyaki rambut Dan jenggot Ini juga tidak boleh Meminyaki rambut Dan jenggot Makanya hati-hati Kita dimakar Makan sup Supnya itu ada minyak Kita berkumis Kita minum dari langsung Pakai mangkuknya Sup tadi Sehingga kemudian Minyak sup itu Mengenai kumis kita Berkilat Kumis kita jadinya Ini yang Yang harus kita waspadai juga Kalau dulu Di dalam kitab Syekh Nawawi Bantani Itu ya Tentang panduan haji Berminyak juga Tak boleh Harap Termasuk tarafuk Termasuk tarafuk Punggung tangan perempuan Bukan aurat Punggung kaki perempuan Aurat Ya Kaki Seluruh kaki perempuan itu aurat Pokoknya seluruh tubuh perempuan Aurat Kecuali wajah dan tangan saja Lanjut Wakti bu Dan berharum-haruman Ya berharum-haruman Dengan sesuatu yang memang Dianggap harum-haruman Nah ini juga yang menjadi Permasalahan fikir kontemporer Ketika kita menemukan parfum Yang sebenarnya bukan parfum Contohnya parfum aroma kopi Itu sebenarnya bukan parfum Tapi wangi Nah gimana caranya Ini agak-agak rumit Karena parfum itu memang Yang benar-benar parfum Aroma-aroma bunga Seperti itu Aroma kayu Tayuh gaharu Misalkan Ya Kasturi Seperti itu Tapi kalau yang tidak ada Tujuan tetayub Sebenarnya apa Kalau dahulu ya Seperti apel Aroma apel Aroma cengkeh Aroma lemon Ini gak masalah nih Karena ini Aslinya bukan aroma parfum Aroma cengkeh Itu kan aroma bumbu saja Bukan aroma parfum Ya Aroma apel Itu hasilnya bukan aroma parfum Makanya Tapi kalau tetap Ya ihtiat Jangan pakai aroma-aroma Walaupun aromanya Bukan aroma parfum Aroma permen karet Enak Bubble gum Dia suka pakai parfum Tapi parfumnya bubble gum Ini bukan aroma parfum Ya Gak rumit juga Gak rumit juga ya Kalau pakai standar Turas Maka itu bukan parfum Tapi kalau pakai standar Kontemporer itu termasuk parfum Sekarang orang bikin parfum Kan aneh-aneh Parfum aroma randang Pula nanti kan kacau Ini bukan parfum nih Ini aroma makanan Yang dia bilang Lanjut Waljima Dan berhubungan badan Standar berhubungan badan Sama dengan Standar hubungan badan Puasa kemarin ya Jima Berhubungan badan Selanjutnya Termasuk Akad nikah ya Jima ini termasuk Di sini akad nikah Kali di sini Lupa ya Musanif menuliskan Akad nikahnya juga Tidak boleh Karena nanti di kitab bernikah Kita akan belajar Bahwasannya syarat suami Dan syarat wali itu Dan syarat isteri juga Itu tidak boleh Ada yang ihram Tidak boleh ada yang berihram Terus Dan berburu Hewan yang bisa dimakan Yang darat Makkul Hewan yang bisa dimakan Bari darat Berburu Hewan darat Itu Tidak boleh Berarti zaman dahulu Memang di sekitaran Makkah Kita bisa menemukan Hewan buruan Apa hewan buruan Yang ada di situ Tha'lat Dan juga Tubua Ini yang bikin Kita kaget ya Pembahasan Makanan halal Dalam mazhab syafi'i Ada dua Hewan yang Secara taksonomi Secara ilmu biologi Barangkali kita akan Golongkan dia Kepada Karnifora 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 Tapi halal Apa itu Ad-dubu' Hayina Dan juga Tha'lab Dan juga Rubah Kenapa Karena dalam hadis Nabi SAW Dikatakan bahwasannya Dubu' dan Tha'lab itu Hayina Dan Hayina Dan Fox Ya Rubah itu Itu adalah Saib Adalah Hewan buruan Lalu bagaimana Kalau dua ini Hewan buruan Ada orang yang Berburu Berarti dia harus Ganti dengan kambing Berarti kalau dia Termasuk hewan buruan Bagaimana Berarti halal Makanya saya Tidak bingung lagi Dulu Saya bingung Melihat orang-orang Asia Tengah Orang-orang Mongol Memakai topi Yang berasal dari Kulit rubah Dengan bulu-bulunya Sekali Kulitnya boleh Tapi kok bulunya Gimana Kita pikirkan Seperti itu Karena untuk Menyamak kulit Bulu-bulunya Harus dihilangkan Terlebih dahulu Baru kemudian Saya tahu Jawabannya Ternyata memang Rubah itu Halal juga Dalam mazhab syafi'i Rubah itu halal Dalam mazhab syafi'i Sehingga Bulunya pun Kalau memang Disembelih Atau dengan cara Diburu Rubah tadi Maka dia menjadi halal Maka kulit Dan bulunya Juga suci Kalau sudah Tahalul Maka Berburulah Kalian Itu termasuk Amar yang Faidahnya untuk Ibahah Bukan untuk Ujub Kenapa? Amar Setelah Nah Bisa itulah dulu ya InsyaAllah Pertemuan selanjutnya Kita akan membahas Tentang dam ya Dam-dam haji Ini kita ambil dari syarah Ambil dari syarah Kita sebut sekarang aja lah ya Dam-dam ini Biar kita Paham juga Kaitannya dengan Diharamkan Ya Lah Dam-dam haji itu Ada empat ya Dam-dam haji itu Ada empat Yang pertama Dam-dam yang Yang Mesti berurutan Dan juga Mukaddar Bisa diukur Bisa ditakdirkan Yang pertama Itu adalah Orang yang Haji Tamatu Bagi siapa Dam-muratab Mukaddar ini Ini ada Sembilan sebab Ada sembilan sebab Kenapa seseorang Membayar Dam-muratab Mukaddar Yang pertama Orang yang Melaksanakan Haji Tamatu Apa itu Haji Tamatu Mereka melakukan Umrah Di bulan-bulan Haji Dan nanti Mereka melakukan Haji Kemudian Di tahun yang Sama Umrahnya Sebelum haji Di bulan haji Di tahun yang Sama Kemudian Dia tidak Kembali ke Mikad Ketika akan Melakukan haji Dia tidak Kembali ke Mikad Dia cuma Ambil Mikadnya Orang Orang Makah Kemudian Tempat tinggalnya Juga jauh Dari Tanah Arab Nah Yang kedua Orang yang Melakukan Haji Kiran Orang yang Melakukan Haji Kiran Haji Kiran Itu juga Seperti itu Haji Kiran Satu niat Untuk dua Ibadah Dia niat Sekali Berikhram Sekali Untuk Umrah Dan juga Haji Kemudian Orang yang Tidak Melaksanakan Wukuf Di Arafah Tidak Wukuf Di Arafah Kemudian Mereka Tidak Melemparkan Tiga Ya Tiga Batu Atau Lebih Dari Jumrat Yang Empat Tidak Melempar Jumrat Kemudian Dia tidak Mabit Di Mina Meninggalkan Wajib Wajib Haji Meninggalkan Mabit Di Musdalifah Kemudian Dia tidak Tawaf Wadah Tanpa Uzur Tanpa Uzur Tidak Tawaf Wadah Kemudian Mereka Memasang Niat Ihram Lewat Dari Batas Miqat Pasang Niat Ihram Lewat Dari Batas Miqat Kemudian Yang Melanggar Nazar Di Tanah Haram Yang Yang Melanggar Nazar Ketika Melaksanakan Ibadah Haji Maksud Muratab Dan Mukaddar Itu apa Maksud Muratab Itu Bahwasannya Syariq Atau Allah Dan Nabi Sallallahu Sallam Membuat Bagidam Ini Martabat Ya Ada Dua Martabat Maka Tidak Boleh Berpindah Kepada Martabat Selanjutnya Kalau Masih Mampu Melakukan Yang Pertama Misalkan Masih Mampu Kita Membayar Dham Dengan Menyebeli Kambing Maka Sembililah Kambing Kan Berarti Itu Muratab Namanya Muratab Artinya Tidak Boleh Berpindah Kepada Satu Cara Kalau Kita Masih Mampu Melakukan Yang Tadi Kalau Kita Masih Mampu Menyebeli Maka Jangan Pindah Kepada Puasa Dan Makna Adalah Dia Itu Mukaddar Ditentukan Apa Bahwasannya Martabat Yang Kedua Bisa Jadi Syari Itu Memberikan Kadarnya Dengan Kadar Muayan Tidak 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 Lebih Tidak Kurang Jadi Kalau Misalkan Terjadi Yang Sembilan Tadi Kita Sebutkan Wajib Dia Untuk Menyebeli Satu Kambing Dibagikan Dagingnya Itu Di Tanah Haram Bagi Orang Orang Miskin Di Tanah Haram Kalau Dia Tidak Menemukan Kambing Atau Tidak Mampu Bagaimana Caranya Dia Berpuasa Tiga Hari Ketika Haji Dan Tujuh Hari Ketika Pulang Kalau Tidak Mampu Pula Puasa Tiga Hari Di Tanah Haram Bagaimana Dia Puasa Sepuluh Hari Di Kampung Halaman Tapi Dia Pisahkan Tiga Hari Puasa Dulu Kemudian Dua Hari Kemudian Baru Dia Puasa Tujuh Itu Yang Kedua Muqaddar Berarti Allah Yang Tentukan Sendiri Aturan Batas Bilangannya Seperti Puasa Kan Allah Tentukan Bilangannya Yang Kedua Muratab Muaddal Yang Kedua Jenis Dam Yang Pertama Tadi Muratab Muqaddar Yang Kedua Muratab Muaddal Artinya Muratab Sama Seperti Tadi Tidak Boleh Berpindah Kepada Dam Yang Lebih Ringan Sebelum Kita Memang Tidak Mampu Melakukan Dam Yang Murat Muaddal Artinya Apa Bisa Ditaadil Bisa Dikonversi Kira-kira Seperti Itu Bahasa Kitanya Bisa Dikonversikan Apa Saja Sebabnya Yang Pertama Karena Jima Hubungan Badan Yang Merusak Haji Dilakukan Sebelum Tahalul Yang Pertama Maka Wajib Dia Menyembeli Satu Unta Satu Unta Badan Orang Yang Berhubungan Badan Sebelum Tahalul Saat Haji Maka Wajib Dia Menyembeli Unta Yang Haji Ini Tau Tapi Biasanya Setelah Tahalul Setelah Tahalul Dia Yang Berangkat Haji Dengan Istrinya Anak Anak Sama Petugas Ustaz Ada Bilik Berkah Bilik Berkah Failam Yajid Kalau Tidak Menemukan Ada Unta Maka Satu Sapi Bakarah Failam Yajid Kalau Tidak Ditemukan Satu Sapi Fasab Usyiahin Maka Tujuh Kambing Ini Muratab Juga Ya Muratab Failam Yajid Kalau Nggak Dapat Bila Tujuh Kambing Dia Hitung Harga Satu Unta Dan Dia Beli Dengan Harga Unta Tadi Makanan Yang Sah Untuk Zakat Fitrah Berarti Dia Beli Gandum Untuk Orang-orang Di Makkah Atau Beras Makanan Pokoknya Nasi Juga Walaupun Nasinya Nasi Bas Mati Dibagikan Bagi Orang-orang Fakir Ini Maksudnya Muaddal Muaddal Artinya Bisa Dikonversikan Kepada Harga Kemudian Dibalikan Makanan Pokok Makanan Pokoknya Kemudian Dibagi-bagikan Di Tanah Harap Kalau Nggak Dapat Pula Kalau Nggak Ada Pula Makanan Nggak Mampu Di Di Hitung Misalkan Satu Unta Harganya Empat Puluh Juta Empat Puluh Juta Itu Berarti Empat Puluh Ton Empat Puluh Ton Berapa Berarti Lapan Ribu Lapan Puluh Ribu Mut Berarti Dia Harus Puasa Lapan Puluh Hari Rasakan Kenapa Hubungan Badan Ketika Makanya Hati-hati Betul Maksanakan Ibadah Haji Hubungan Badan Satu Entat Lanjut Yang Kedua Ihsor Ihsor Itu Kita Sudah Berniat Ikhram Tidak Boleh Kita Ceput Baju Ikhram Kita Ternyata Kita Tidak Bisa Masuk Makkah Kita Sudah Pasang Niat Ihram Di Mikot Niat Dari Mikot Menuju Makkah Ada Orang Yang Mencegat Kita Tidak Bisa Kita Masuk Kota Makkah Tidak Mungkin Kita Pakai Baju Ihram Terus Sampai Kita Selesai Dihsor Sampai Kita Selesai Tidak Ada Lagi Pengepungan Tidak Mungkin Maka Dalam Kondisi Seperti Itu Bagaimana Sudah Kita Bayar Sajadam Kemudian Kita Potong Rambut Dia Menyembeli Satu Kambing Kemudian Dengan Niat Tahalul Dia Sembeli Kambing Dengan Niat Tahalul Kemudian Setelah Dia Sembeli Kambing Dia Cukur Rambutnya Dengan Niat Tahalul Maka Ketika Dia Menyembeli Dia Harus Berniat Niatnya Tahalul Kemudian Dibagikan Dagingnya Kepada Orang Orang Miskin Di Sekitar Tempat Dia Kena Ihsor Atau Dia Kena Cegat Boleh Juga Dibagikan Kepada Orang Miskin Di Tanah Haram Kalau Tidak Ada Kambing Untuk Itu Bagaimana Dia Hargai Kambing Berapa Harganya Misalkan 400 Rial Maka Dia Beli Makanan Seharga 400 Rial Seperti Sebelumnya Makanan Yang Bisa Dibarikan Untuk Zakat Fitrah Itu Maksudnya Muaddal Muaddal Ternyata Muqawwam Bisa Dihitung Harganya Lanjut Dam Yang Ketiga Adalah Dam Boleh Pilih Dan Bisa Dihargai Muaddal Boleh Pilih Bukan Muratap Yang Tadi Itu Muratap Dalam Artian Kita Harus Bayar Dam Yang Mahal Dulu Dam Yang Susah Dulu Kalau Tak Mampu Dengan Dam Yang Susah Baru Kita Lakukan Dam Yang Selanjutnya Dan Selanjutnya Itu Namanya Muratap Kenapa Dam Mukhayyar Muaddal Ini Yang Wahsy Yang Liar Al Makul Yang Bisa Dimakan Tidak Termasuk Kecoa Hewan Darat Liar Yang Bisa Dimakan Maksudnya Said Hewan Buruan Maka Dilihat Hewannya Maka Dilihat Hewannya Maka Jika Hewannya Itu Semisal Hewan Ternak Ontakah Onta Liar Sapi Liar Kambing Liar Maka Dia Sembeli Juga Hewan Yang Setara Dengan Itu Kalau Onta Liar Dia Tembak Maka Dia Juga Mesti Membayar Dam Berupa Onta Dan Seterusnya Sapi Juga Seperti Itu Kambing Juga Seperti Itu Kalau Tidak Ada Padanannya Dari Hewan Bagaimana Caranya Dari Hewan Ternak Dari Yang Tiga Dari Onta Sapi Dan Kambing Bagaimana Caranya Ya Dihitung Saja Contohnya Apa Kalau Satu Kambing Satu Rubah Berarti Satu Kambing Contoh Kalau Merpati Bagaimana Ya Berarti Dihitung Saja Harga Satu Merpati Berapa Misalkan 50 Rial Contoh Saya pun Tahu Harga Merpati Berapa Nanti Dihargai Dan Dibalikan Gandum Beras Dibagi-bagikan Di Tanah Arab Atau Berpuasa Kemudian Setiap Murt Setiap Murt Itu Satu Hari Misalkan Harga Satu Merpati Itu Sepuluh Rial Sepuluh Rial Dapat Dua Kilo Beras Dua Kilo Beras Itu Sama Dengan Empat Mud Berarti Dia Mesti Berpuasa Empat Hari Itu Contoh Saja Yang Disebut Dengan Muadal Yang Kedua Kenapa Bisa Dia Bayar Dan Jenis Ini Memotong Pohon Di Tanah Haram Memotong Pohon Di Tanah Haram Ini Juga Ditentukan Besar Kalau Pohon 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 Menengah Satu Satu Pohon Pohon Kecil Satu Rumput Bahkan Ini Juga Tidak Boleh Hasyis Rumput Di Tanah Haram Juga Tidak Boleh Hati Hati Karena Kalau Rumput Bisa Tumbuh Di Tanah Haram Itu Ajaib Lanjut Yang Terakhir Jenis Dam Yang Terakhir Adalah Dam Yang Boleh Pilih Tapi Kadarnya Ditentukan Oleh Syariah Sebab Sebab Apa Saja Yang Pertama Menghilangkan Tiga Helai Rambut Atau Lebih Maka Boleh Dia Pilih Boleh Pilih Apa Kalau Tiga Helai Rambut Itu Boleh Dia Pilih Puasa Tiga Hari Ya Atau Satu Kambing Ya Boleh Satu Kambing Atau Puasa Dia Tiga Hari Tiga Rambut Atau Lebih Terus Yang Kedua Memo Tong Kuku Tiga Kuku Atau Lebih Satu Kuku Tiga Kuku Bayar Dam Satu Kuku Berarti Dia Puasa Satu Hari Dua Kuku Berarti Dua Hari Ini Maksudnya Bukan Satu Kuku Betul Kalau Satu Kuku Pun Dia Potong Tiga Kali Berarti Itu Satu Dam Kemudian Yang Ketiga Memakai Pakaian Yang Berjahit Yang Membukus Badan Bagi Laki Laki Ini Sebenarnya Bukan Dosa Ada Orang Tua Berangkat Haji Ketika Musim Dingin Dia Terpaksa Memakai Jaket Silahkan Dia Pakai Jaket Tapi Dia Bayar Dam Ini Dia Bayar Dam Tau Orang Yang Mesti Memakai Sepatu Ketika Ihram Lakinya Barangkali Sakit Silahkan Pakai Sepatu Tapi Bayar Dam Kemudian Dahnu Syari Meminyaki Rambut Kemudian Memakai Harum Haruman Kemudian Melakukan Mukaddi Mahjima Cium Barangkali Dengan Syahwat Kemudian Berhubungan Badan Tapi Tidak Merusak Haji Berhubungan Badan Tapi Tidak Merusak Haji Kok Bisa Berhubungan Badan Tidak Merusak Haji Karena Haji Sudah Rusak Duluan Dia Sudah Hubungan Badan Sekali Kemudian Dia Ulang Pula Sekali Lagi Berarti Hubungan Badan Yang Merusak Haji Adalah Hubungan Badan Yang Pertama Bukan Hubungan Badan Yang Kedua Hubungan Badan Yang Kedua Ini Tetap Dosa Makanya Tetap Wajib Membayar Dam Maka Orang Orang Yang Melakukan Hal Hal Seperti Ini Maka Dia Boleh Pilih Apakah Dia Mau Menyebelih Kambing Atau Berpuasa Tiga Hari Atau Bersedekah Dengan Tiga Asur Dengan Tiga Sok Makanan Bagi Enam Orang Miskin Bagi Orang Miskin Dapat Setengah Contoh Dab Agak Rumit Juga Pokoknya Kita Tinggalkan Sajalah Perkara Yang Tidak Boleh Ketika Haji Agar Tidak Repot Bayar Dab Dan Hati Hati Menyaki Rambut Motong Rambut Motong Kuku Kita Lihat Ini Dulu Chat Di Zulijjah Karena Bulannya Tidak Kelihatan Memang Itu Standar Asli Seperti Itu Saya Penyembelian Kuruan Berberapa Warga Lagi-lagi Datang Memotong Dan Membagikan Daging Kurban Tanpa Pembentukan Penitia Yang Ikut Kerja Motong Bagian Daging Biasanya Lebih Banyak Yang Ikut Kutong Royong Berarti Dapat Bagian Lebih Banyak Kadang Dapat Dua Daging Ada Yang Daging Plus Kulit Bagaimana Akum Selama Itu Bukan Upah Tidak Masalah Tapi Secara Uruf Sudah Seperti Upah Kalau Dalam Masalah Ijarah Tetap Kita Pakai Standar Mesti Ada Silahkan Lihat Di Youtube Sudah Kita Bahas Masalah Kelebihan Yang Diterima Oleh Orang Yang Gotong Royong Atau Nanti Kita Bagikan Modul Kurban Di Grup Sudah Tuliskan Zaman Orde Baru Tidak Pernah Ribut Soal Penentuan Hari Raya Manti Baru Menurut saya Pemimpin Itu Harus Keras Kalau Pemimpin Lempek Rakyat Jadi Keras Tapi Keras Yang Baik Jangan Dibilang Umar Mir Khattab Itu Autoriter Sebagai Pemimpin Umar Mir Khattab Itu Autoriter Sebagai Pemimpin Tapi Beliau Autoriter Yang Baik Perbedaan Kurban Wajib Dan Sunnah Bagaimana Cuma Ngomong Ini Kurban Saya Jadi Kurban Nazar Begitu Ya Seperti Itu Kurban Saya Langsung Dia Semuanya Jadi Kurban Saya Yang Nempel Di Kepala Tidak Boleh Payung Ya Itu Tawakuf Kita Bilang Tapi Secara Zahir Boleh Saja Payung Nempel Di Kepala Kenapa Karena Dia Tidak Menutup Kepala Karena Payung Itu Tidak Nutup Kepala Dia Cuma Bertengger Di Kepala Di Ikat Di Sini Tidak Jadi Soal Membangun Badan Kayak Gimana Maksudnya Membungkus Badan Bukan Membangun Badan Ya Celana Dalam Termasuk Membungkus Badan Ya Walaupun Sebagian Badan Kalau Seluruh Badan Dibungkus Itu Pocong Ya Izin Tanya Baya Punggung Tangan Dan Punggung Kaki Ini Sudah Kita Jawab Dikati Izin Left Membunuh Serangga Seperti Nyamuk Dan Kecua Ya Membunuh Tanpa Hajat Tidak Boleh Tanpa Hajat Apalagi Nyamuk Enak Apalagi Semut Kalau Dia Dia Paisilahnya Mengganggu Silahkan Apakah Tahalul Sama Dengan Cukur Cukur Rambut Itu Tahalul Kedua Contohnya Ketika Umrah Tahalul Asli Kita Selesai Sain Itu Sudah Tahalul Dan Tahalul Awal Itu Ditunjukkan Dengan Tahalul Sani Memotong Rambut Jadi Tahalul Disebut Cukur Rambut Oke Sebenarnya Tahalul Itu Lawan Dari Ihram Ihram Itu Membuat Sesuatu Yang Halal Menjadi Haram Tahalul Itu Mengembalikan Sesuatu Yang Halal Menjadi Halal Kembali Dicebut Tahalul Ketika Dicebut Wangian Masih Muskil Apakah Sabun Termasuk Yes Sabun Termasuk Pokoknya Yang Wangi Wangian Termasuk Sabun Bukan Cuma Parfum Bahkan Kita Pakai Parfum Sebelum Ihram Kita Semprotkan Parfum Itu Ke Pakaian Ihram Kita Saat Ihram Kita Lepaskan Pakaian Ihram Kita Taruh Di Atas Kasur Ini Pakaian Ihram Kita Harum Kemudian Kita Taruh Lagi Pakaian Ihram Itu Ke Badan Kita Maka Itu Sama Kita Dengan Memakai Wangian Hati-hati Biazim Bertanya Kalau Orang Sedang Ihram Tawaf Banyak Jamaah Berhebut Cium Hajar Aswad Sedangkan Hajar Aswad Itu Dilumuri Dibaluri Minyak Wangi Kemudian Orang Sedang Ihram Mencium Dan Wanginya Nempel Di kulitnya Hati-hati Jangan Nempel Di kulit Cium Saja Selesai Cium Saja Selesai Kalau Dia gosok-gosok Pula Badannya Ke Hajar Aswad Sehingga Badannya Bau Hajar Aswad Ya Kena Alah Jadinya Silahkan Ustaz Hermansyah Mohon Maaf Bu Ya Jaringan Saya Agak Apa Disini Lelet Jadi Begini Bu Ya Kalau Semalam Itu Kan Pertanyaan Tentang Mikot Itu Bu Ya Berarti Termasuk Bayardam Juga Bu Ya Kalau Orang Yang Datang Dari Indonesia Menyati Tanah Suci Sebagai Mukim Lalu Dia Pasang Mikot Nanti Di Mekah Nya Saja Itu Bayardam Juga Tadi Bu Ya Kalau Dia Gini Ya Kalau Dia Datang Ke Mekah Dia Haji Tamatu Dan Dia Tidak Mau Kembali Kami Untuk Haji Itu Oh Jadi Tentang Meniatkan Diri Kan Kalau Kita Satu Tempat Kalau Perjalanan Itu Niat Kita Mukim Apakah Bisa Kita Jadi Disitu Saja Mikot Bu Ya Ibaratnya Kan Kalau Saya Kan Disini Kan Medan Medan Itu Kita Pergi Ketempat Mertua Tujuh Hari Tapi Diniat Kan Mukim Lebih dari Tiga Hari Mukim Lebih dari Tiga Hari Mungkin Sementara Kan Pelaksana Naji Itu Kan Bisa Lebih dari Tiga Hari Betul Apa Boleh Kita Umrah Saja Nanti Niat Mikot Di Mekas Tanpa Kita Kepinggir Kota Mekas Boleh Tapi Bayar Dam Damnya Sudah Masuk Dalam Dam Tamatu Bukan Dua Dam Jadinya Satu Dam Saja Itu Sama Dengan Sugir Sawi Bu Ya Kalau Kita Banyak Melakukan Sesuatu Tetap Sujudnya Dua Kali Jadi Runutan Yang Dam Kata Bu Ya Tadi Ada Yang Bisa Seperti Pekerjaan Sujud Sawi Bu Ya Gak Bisa Juga Kita Samakan Plek Ketiplek Gak Bisa Juga Sebenarnya Ini Contoh Tamatu Itu Baru Bayar Dam Ada Syaratnya Kita Sebutkan Tadi Syaratnya Pertama Dia Melaksakan Umrah Di Bulan Haji Di Tahun Yang Melakukan Umrah Di Bulan Bulan Haji Dan Kita Juga Akan Melakukan Haji Nanti Kita Bisa Tidak Bayar Dam Bisa Gimana Caranya Pergi Kita Dulu Ke Mikot Pasang Liat Haji Kembali Kita Kedalam Kota Maka Kalau Orang Melakukan Ini Itu Tidak Perlu Dia Bayar Dam Tidak Tidak Pergi Dulu Dia Ketempat Mikot Ya Pergi Dia Dulu Ketempat Mikot Kira-kira Seperti Kira-kira Seperti Tapi Kalau Di Penjelasan Mustafa Sesuai Dengan Mikot Yang Dia Pasang Sebelumnya Kira-kira Seperti 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 Apakah Ada Pelayanannya Untuk Pelayanan Yang Itu Mandiri Itu Mandiri Karena Jamaah Haji Indonesia Sudah Tanggung-tanggung Bayar Dam Dahlah Bayar Dam Semuanya Contohnya Sunnah Haji Yang Bisa Dilaksanakan Tarwiyah Tarwiyah Kalau Tarwiyah Jamaah Haji Indonesia Mau Melakukan Tarwiyah Itu Mereka Harus Tanazul Dulu Istilahnya Mereka Keluar Dari Kelompok Dulu Baru Mereka Bisa Tarwiyah Tanggal Tujuh Tanggal Lapan Seperti Itu Karena Ini Sunnah Saja Bukan Kewajiban Itu Ustaz Hermansyah Oh Iya Bu Jadi Kalau Matelak 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 Kita Dengan Mekah Itu Kalau Menurut Ibnu Hajar Betul Bu Kita Tak Bisa Memakai Pendapat Yang Zonni Itu Dengan Hitungan Hisab Itu Tak Tahu Saya Baca Ada Masalah Hisab Al-Falaki Hisab Al-Falaki Itu Sebenarnya Jumhur Ulama Bilang Tidak Boleh Dipakai Tapi Tidak Bisa Dijadikan Standar Tapi Itu Hanya Alat Bantu Untuk Membantu Kita Melakukan Observasi Hilal Itu Sebenarnya Jumhur Ulama Tapi Ada Satu Kaul Dalam Mazhab Syafi'i Saya Lupa Bukan Ibnu Hajar Berarti Jangan-jangan Imam Ramli Lagi Imam Ramli Menyatakan Boleh 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 Kitab Melayu Namanya Kasbul Isang Katanya Ibnu Hajar Yang Secara Sepakat Dia Tidak Menerima Tentang Apa Tadi Bu Ya Tentang Ibnu Hajar Tidak Menerima Imam Ramli Menerima Nah Ini Contoh Walaupun Imam Ramli Menyatakan Boleh Memakai Hisap Walaupun Imam Ramli Menyatakan Boleh Pakai Hisap Tapi Standar Hisap Imam Ramli Itu Apa Seperti Yang kita Sampaikan Tadi Mestinya Hisap Itu Membantu Kita Mengobservasi Berarti Hisap Itu Dibuktikan Dengan Wujud Hilal Mestinya Seperti Itu Bukan Hisap Alat Bantu Untuk Memperjelas Bukan Untuk Memperjelas Untuk Memberitahu Kita Kapan Harusnya Kita Melakukan Observasi Bulan Istilahnya Sekarang Seperti Ini Saya Ustadz Kemudian Saya punya Kawan Astronom Saya bilang Seperti Ini Kawan Saya Astronom Bro Awal Bulan Dalam Penanggalan Hijriah Ditentukan Ketika Tampak Hilal Saya bilang Kemudian Saya tanya Kepada Kawan Saya Yang Astronom Saya Mau Tanya Pada Kamu Kapan Kira-kira Hilal Itu Bisa Tampak Ketinggiannya Mesti Berapa Teman Saya Yang Astronom Ngomong Ketinggiannya Harus Di Atas Tiga Derjat Kira-kira Seperti Itu Harusnya Kolaborasi Antara Ulama Dengan Astronom Seperti Itu Bukan Jangan Ulamanya Yang Salah Nanya Astronom Datang Kepada Ulama Apa Kata Astronom Secara Alur Perputaran Bulan Sekarang Hilal Sudah Tampak Walaupun Sekarang Hilal Sudah Ada Walaupun Tidak Bisa Dilihat Karena Ada Pembiasaan Atmosfer Terus Apa Kata Oh Berarti Kita Harus Ubah Standar Fikih Standar Fikih Menyatakan Bahwasannya Sumuli Rukyati Berpuasalah Kamu Kana Melihat Hilal Padahal Hilal Itu Walaupun Tidak Tampak Hilalnya Sudah Ada Berdasarkan Kalim Astronom Tidak Bisa Seperti Itu Padahal Ada Variable Yang Merubah Ya Bu Ya Jadi Malam Tadi Kan Ada Orang Dianggap Orang Orang Yang Pakai Rukyah Ini Orang Bodoh Bu Ya Jadi Katanya Orang Hisap 100 Tahun Akan Datang Sudah Bisa Menentukan Orang Yang Nengok Rukyah Itu Orang Yang Tawaduk Bukan Mereka Tawaduk Mereka Tawaduk Dengan Hadis Rasul Sumuli Rukyati Karena Boleh Jadi Perputaran Benda Di Luar Angkasa Itu Bulan Itu Boleh Jadi Tertabrak Dengan Meteor Dan Begeser Dia Jadi Perubahan Kejadian Alam Semesta Contohnya Waktu Tsunami Di Aceh Siapa Yang Bisa Menggambarkan Begitu Juga Perputaran Alam Jadi Tanda Tawaduk Seseorang Itu Dia Tengok Rukyah Walaupun Dia Tahu Orang Hisap Orang Yang Tahu Rukyah Itu Bukan Tak Tahu Hisap Jadi Agak Panjang Juga Ceritanya Sama Orang Awam Bodoh Awak Jadi Bodoh Jadinya Orang Awam Kadang-kadang Perlu Digeprek Sekali-sekali Dia Bilang Kamu Bodoh Karena Nggak Orang Pula Kamu Bilang Goblo Ini Sama Seperti Sidogiri Sidogiri Itu Mereka Tetap Pakai Sidogiri Itu Tetap Pakai Rukyah Tapi Mereka Punya Tim Hisap Mereka Punya Tim Jadi Jangan Dikira Yang Apa Yang Hapi Itu Yang Digital Pala Itu Saya Instal Punya Sidogiri Itu Luar Biasa Padahal Mereka Pakai Rukyat Tapi Mereka Tetap Punya Tim Pokoknya Yang Bukan Dalil Jangan Jadikan Dalil Seperti Yang Kita Sebutkan Tadi Maka Sudah Arafah Masa Kita Belum Puasa Buktinya Sekarang Baik Muhammadiyah Maupun Pemerintah Sama-sama Puasanya Setelah Orang Melakukan Wukuf Di Arafah Atau Seperti Tadi Kalau Tidak Menerima Matematika Berarti Itu Bodoh Tidak Kita Sampaikan Standar Fikih Jangan Disama-samakan Dengan Standar Sains Seluruh Dokter Di Dunia Menyatakan Bahwasannya Anak Zina Itu Adalah Anak Sifulan Kenapa Gennya Sama Tanya Dokter Di Indonesia Bilangnya Sama Tanya Dokter Di Amerika Jawabnya Sama Tiba-tiba Ditanya Ke Ustaz Ustaz Apakah Si X Ini Anak Sifulan Bukan Anaknya Ustaz Tidak Percaya Dengan Hasil Penelitian Dokter Saya Percaya Terus Saya Pake Standar Fikih Ya Anak Silzina Cuma Bernasad Kepada Ibunya Bukan Kepada Bapaknya Bukan Berarti Ustaz Tidak Percaya Dokter Ustaz Percaya Dokter Ustaz Percaya Astronom Atau Kita Contohkan Kemarin Tangan Saya Kena Najis Kemudian Saya Celupkan Di Alkohol Tangan Saya Kena Najis Saya Celupkan Di Alkohol Dicek Di Mikroskop Partikel Najisnya Sudah Hilang Tapi Tetap Sebagai Ustaz Saya Akan Katakan Bahwasannya Tangan Saya Ini Bernajis Kenapa Karena Najis Tidak Bisa Hilang Dengan Alkohol Najis Hilangnya Mesti Dengan Air Itu Contoh Ya Hati-hati Makasih Ya Sama-sama Satu lagi Fadal Ustaz Tentang Minum Di Makruh Minum Di 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 Lantai Tidak Itu Itu Dia boleh Ma'al Karaha Atau Memang Karahiyahnya Hilang Karena Ada Uzur Seperti tadi Di Ya Karahiyahnya Pasti hilang Kalau ada Uzur Oh ya Berarti kan Karahiyahnya Hilang Kalau ada Uzur Harus Minum Betul Berarti Minum Yang Tidak Ada Kaitan Dengan Hajat Contohnya Apa Bawa Kepucino Dia sambil Tawaf Minum Syurbul Mutlak Berarti Ya Minum Mutlak Tanpa Ada Hajat Apalagi Minum Yang Tarafu Minum Yang Enak Apalagi Minum Coca-Cola Sambil Tawaf Kacau Betul Ya Kita Tutup Kajian Kita Pagi Hari Ini Dengan Doa Kavratul Majlis Sikap Perkeluaran Perkeluaran Sekolah Sekolah Kair Sidi Izin Tutup Eh Para Masyai Sikap 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 Sikap